Shalom saudara, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 16 Maret berjudul Mati untuk Semua Orang. Rumah pasal 5, 6-8 tertulis demikian. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang. Doraka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Makan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa. Ayat ini mengandung kebenaran yang luar biasa, yang sangat bertalian dengan keselamatan pada umumnya. Keselamatan manusia pada umumnya. Ayat ini mengandung kebenaran yang luar biasa, yang sangat bertalian dengan keselamatan manusia pada umumnya. Kalimat waktu kita masih lemah. Kristus telah mati untuk kita. Waktu kita masih lemah. Artinya, pada waktu Paulus dan Jemaat Roma dalam ketidakberdayaan. Kata lemah dalam teksa aslinya adalah astenes. Yang juga berarti tanpa kekuatan sama sekali. Tentu maksud kekuatan di sini tidak bertalian dengan masalah fisik atau lahiri ya. Tetapi bertalian dengan keselamatan atau dalam hubungannya dengan kehidupan rohani secara umum. Jadi ketika kami masih lemah, ketika kita masih lemah, ini menunjuk keadaan di mana manusia hidup tanpa pengorbanan Kristus. Manusia hidup tanpa pengharapan keselamatan. Ini manusia yang hidup tanpa pengharapan. Kematian Kristus adalah kasih karunia atau anugrah bagi semua manusia. Manusia tahu atau tidak tahu, sadar atau tidak sadar, dosanya dipikul oleh Tuhan Yesus. Itulah sebabnya Paulus mengatakan, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang duraka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Artinya sadar atau tidak sadar, tahu atau tidak tahu, semua orang dosanya dipikul oleh Tuhan Yesus. Keadaan manusia tanpa pengharapan ini ditulis oleh Paulus dalam beberapa bagian di Alkitab. Seperti yang terdapat dalam Efesus pasal 2, ayat 11 sampai 12. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menuruh daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Sudah aku sekalian, kemudian Petrus juga mengemukakan hal yang senada. Begini buninya, Terpujilah Allah dan Bapak Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar, telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus, dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Dari hal ini kita beroleh kebenaran yang pasti bahwa kehidupan yang berpengharapan ada setelah Allah anak Tuhan Yesus datang ke dunia. Tidak ada pengharapan dalam dan melalui siapapun selain di dalam dan melalui Tuhan Yesus. Tulisan Paulus bahwa Kristus telah mati untuk kita, orang-orang doraka pada waktu yang ditentukan oleh Allah, menunjuk bahwa Yesus mati bagi semua orang. Tidak disyaratkan apakah orang tersebut mendengar Injil atau tidak. Tuhan Yesus mati untuk semua orang. Kata doraka dalam teks aslinya adalah asebes. Dalam terjemahan Inggris diterjemahkan ungodly, yang bukan saja berarti tidak rohani, tetapi juga bisa berarti tidak bertuhan. Kata asebes juga berarti orang yang tidak menghormati Tuhan. Atau berarti mengucapkan kata-kata yang tidak menghormati Tuhan. Nah ini keadaan orang-orang seperti ini. Yesus mati untuk kita. Tidak mudah mati untuk orang lain, walau mungkin seorang bisa mati untuk orang baik. Tetapi Yesus pun mati untuk orang doraka, yaitu orang yang melawan dia. Nah ini satu hal yang sangat luar biasa. Ditegaskan pula di ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Kristus mati untuk Paulus. Kristus mati untuk Jemaat Roma. Ketika masih berdosa. Ketika masih meleset Hamartolos. Kata ini selain berarti doraka, juga bisa diterjemahkan sebagai orang yang berbakti kepada dosa. Jadi ketika kita masih hidup dalam dosa, di luar sepengetahuan kita, Yesus telah mati untuk kita. Jadi saudara-saudara sekalian, di luar sepengetahuan Paulus, ketika ia masih belum menjadi orang percaya, walaupun ia seorang yang tidak bercacat secara hukum, tetapi hidup dalam ketidaktepatan, Tuhan Yesus telah mati bagi diri Paulus. Mati bagi Jemaat Roma. Ini juga berarti ketika Paulus sedang menganianya orang Kristen, sesungguhnya Tuhan Yesus sudah mati bagi dirinya. Hal ini menunjukkan dan membuktikan bahwa Yesus mati untuk semua manusia di muka bumi. Entah mereka tahu atau tidak. Bahkan sesungguhnya Tuhan Yesus mati untuk semua manusia yang sudah, sedang, dan akan hidup di atas muka bumi ini. Itulah sebabnya Yohanes mengatakan bahwa dia adalah anak domba Allah yang mengangkut atau mengangkat dosa dunia. Perhatikan, bukan sebagian dosa dunia, tetapi dunia ini berarti semua manusia yang pernah hidup di dunia ini. Jadi sangatlah keliru kalau orang berpandangan bahwa Tuhan Yesus mati untuk sebagian orang, untuk sebagian manusia di bumi. Ini pandangan yang salah. Menurut orang-orang yang salah ini, menurut mereka Yesus mati hanya untuk orang yang terpilih berdasarkan pemilihan Allah. Terpilih untuk masuk surga. Jadi sangatlah keliru dan menuduh Allah tidak adil kalau dikatakan bahwa Tuhan Yesus mati hanya untuk orang-orang tertentu yang dipilih untuk diselamatkan. Sudaraku sekalian meneguhkan kebenaran ini dalam Roma Pasal 5, 15 tertulis, tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunianya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Semua orang jatuh di dalam kuasa maut karena Adam. Maka sebagai imbangannya oleh satu orang, yaitu Tuhan Yesus kasih karunia dilimpahkan. Kematian Kristus adalah kasih karunia atau anugerah bagi semua manusia. Harus dipahami bahwa di dalam kasih karunia tersebut terdapat paket-paket yang berbeda. Kasih karunia yang kita terima sebagai umat pilihan berbeda dengan kasih karunia atas mereka yang bukan umat pilihan. Untuk itu kita harus mempelajari kebenaran ini dengan tajam, dengan teliti, detail. Sebagai umat pilihan kita memiliki hak istimewa untuk menikmati berkat rohani yang luar biasa. Tetapi kalau seseorang tidak mau menerima, maka ia kehilangan kesempatan ini, saudaraku. Kiranya kebenaran hari ini, saudaraku, memberkati kita sekalian. Haleluya. Shola Gracia. Terima kasih.